PT Pura Delta Lestari Demas menetapkan dividen sebesar Rp1,01 triliun atau setara dengan Rp21 per unit saham. Hal tersebut telah disetujui dalam Merapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST. Direktur independen Pura Delta Lestari, Tondi Suwanto, menyatakan berdasarkan posisi kas yang ada, pihaknya memutuskan membagikan dividen atas kinerja tahun 2018. Bagian dividen tersebut juga sudah mempertimbangkan jumlah dana yang akan digunakan persiruan untuk belanja modal maupun kegiatan operasional persiruan. Adapun, tahun lalu sebetulnya Demas membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp496,25 miliar. Posisi laba tersebut turun 24,43 persen dibandingkan realisasi sebesar Rp656,72 miliar pada akhir 2017. Ini adalah pergerakan dari Demas, DMAES, Pura Delta Lestari menguat 3,03 persen di Rp272 per unit saham hingga pukul 15.09.